Halo teman-teman, selamat datang di youtube channel viola rose jadi di youtube channel ini aku bakalan sering bermain game growtopia buat teman-teman yang suka game growtopia bisa langsung aja subscribe di channel ini biar gak pertinggalan konten-konten menarik seputar growtopia teman-teman nah jadi di video kali ini lagi-lagi aku bikin video tutorial buat teman-teman yang masih baru di growtopia yang masih belum terlalu paham game ini pokoknya aku bakal jelasin di video ini mengenai cara mengubah nama atau grow id kita teman-teman nah jadi buat teman-teman yang pengen tau caranya simak aja sampai habis gitu nah jadi cara untuk mengubah grow id atau nama kita ini kan yang ada di atas kepala kita ini yang namanya grow id atau nama nah jadi nama ini juga kita gunakan ketika waktu kita login teman-teman jadi waktu login itu kan kita menuliskan username kita atau grow id kita itu sesuai dengan nama yang ada di atas kepala kita ini nah nama yang ada di atas kepala kita ini bisa kita ganti dengan menggunakan item teman-teman jadi kita bisa ganti namanya pokoknya itemnya itu bisa kita beli melalui store dengan gems atau langsung menggunakan WL di worldbuy nya teman-teman jadi nama itemnya itu adalah birth certificate teman-teman ada di bagian worldbuilding ini terus kita cari di bawah nah ini teman-teman mana ya mana ya mana ya oh bukan teman-teman ini yang ada di sini adalah change of address artinya ada di bagian sini nah ini player items ini teman-teman disini ada yang namanya birth certificate nah ini itemnya ini harganya itu 20.000 gems atau misalkan kita beli menggunakan WL sekitar 12-13 WL nah item ini bisa kita gunakan untuk merubah grow id kita teman-teman dan kalau katanya disini kita cuma bisa menggunakan itu satu kali dalam 60 hari atau 2 bulan teman-teman jadi ketika kita sudah ganti nama kita tidak bisa lagi menggantinya kecuali kita tunggu dulu selama 60 hari teman-teman sejak kita mengganti nama itu nah jadi caranya itu tinggal gampang teman-teman tinggal kita beli aja itemnya tadi yang namanya birth certificate ini teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman punya gems beli aja langsung di store ini menggunakan gems harganya 20.000 gems atau teman-teman juga bisa beli menggunakan WL harganya itu 13 WL lah teman-teman cari aja di boy birth atau boy certificate teman-teman nah jadi itemnya ini consumable teman-teman jadi caranya itu ini aku nggak contohin ya karena disini aku nggak mau ganti nama pokoknya kalau misalkan teman-teman punya itemnya misalkan nih ini itemnya teman-teman nah terus kita konsum aja kita klik aja ke diri kita nah nanti bakal keluar form atau tempat untuk menuliskan nama kita teman-teman kita tuliskan aja nama yang kita mau kalau misalkan nanti namanya itu sudah ada orang yang punya nah dia bakal dapat pemberitahuan teman-teman pemberitahuan kalau namanya itu sudah ada yang punya seperti itu jadi cari aja sampai namanya itu dapat teman-teman dan penting juga teman-teman ingat yaitu tulisan huruf besar dan huruf kecil dari nama itu juga berpengaruh teman-teman dan jangan lupa juga nama atau grow ID yang teman-teman gunakan itu nantinya akan menjadi grow ID untuk teman-teman login jadi untuk login nanti grow ID nya harus yang teman-teman gunakan tadi atau teman-teman rubah tadi jangan sampai lupa grow ID teman-teman jadi seperti itu nanti kalau misalkan lupa nggak bisa login deh seperti itu nah mungkin itu aja penjelasan aku untuk video kali ini mengenai cara mengganti grow ID atau nama di Grow Topia buat teman-teman yang suka jangan lupa tinggalkan like nya sebanyak-banyaknya biar channel ini makin berkembang dan jangan lupa subscribe teman-teman untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya kalau misalkan ada pertanyaan tinggal tanyakan aja di kolom komentar dan kita diskusikan sama-sama itu aja untuk video kali ini kita ketemu lagi di video-video berikutnya bye